Di video ini aku mukbang bareng istri aku lagi nih Kali ini kita mukbang bakso beranak yang isi cabai di dalamnya Ini bakso sih gede banget ya Ukurannya hampir setara dengan mangkok bakso nya Kira-kira istri aku sanggup gak yang habisnya? Daripada penasaran kalian saksikan videonya sampe habis ya Oke kali ini aku mukbang bareng istri aku lagi Jadi kita bakalan mukbang bakso mercon beranak isi cabainya Pokoknya gitu guys Ini rekuasannya istri aku Istri aku tuh pengen mukbang bakso mercon yang gede gini dan isi cabai katanya guys Dan ini aku ada satu porsi dan istri aku satu porsi Kira-kira sanggup gak ngabisinnya? Salup Ini porsinya gede loh ini Lumayan besar ini porsinya Kalau aku beli sih ini katanya untuk 2-3 orangan guys Satu bakso segede gini Tapi kita bakal coba buat ngabisinnya Kalau aku sih bisa ya aku udah pernah makan ini Gak tau istri aku guys Ini isiannya itu ada toginya, ada cabai, ada bakso kecil-kecil gitu juga Ada daging cincangnya juga Cuman gak begitu banyak dan ada mie-nya guys Dan disini juga kita ada penemannya ada pangsit Dan juga tahu isi Ya ini udah campur sih pangsitnya sama kuah-kuahnya Oke ini dia menu kita kali ini Nanti kalau kalian punya ide buat kita mukbangin apa sih selanjutnya Yang bagus, yang unik Mungkin yang menarik nanti kalian komen-komen komentar ya Oke sebelum makan kita berdoa dulu ya Oke langsung sikat yuk Eh bentar dulu sebelum makan minum-minum dulu Hampir aja kelupaan Ini namanya madu korat Kamu tau gak ini fungsinya untuk apa? Ini madu korat ini produk herbal alami Yang terbuat dari bahan-bahan pilihan alami Yang bermanfaat banget untuk membantu menurunkan kadar kolesterol Asam urat, darah tinggi Dan masih banyak lagi hasil lainnya yang bagus banget buat tubuh kita Nah ini namanya madu korat guys Kalau aku tuh selalu rutin nih minum madu korat ini Biar tubuh aku tuh tetap sehat dan terjaga Dari penyakit Apalagi kita kan mau makan bakso yang besar gini ya Jadi tetap terlindungi ya Iya bener banget Ini kan berlemak tinggi Bikin asam urat, kolesterol Jadi ini bermanfaat banget untuk mengurangi kadar-kadar penyakit yang aku sebutin tadi guys Ini minumnya cukup 2 kali sehari Sekali minumnya 1 sendok Kamu juga boleh minum nih Aku mau coba deh Ya boleh Mau cobain guys Karena kebetulan kita makannya Yang berdaging-daging Berdaging, berlemak tinggi Nah jadi madu korat ini juga udah terbukti banget hasilnya Nanti kalian cek dah di IG-nya, di media sosialnya Udah banyak banget testimoni dari kalangan selebritis, ustad-ustad, dan dokter-dokter juga udah rutin banget konsumsi ini Nanti aku bakal cantumin juga link pembeliannya di kolom deskripsi Barangkali ada yang mau beli guys Ini bagus banget Oh iya selain madu korat juga ada varian teh koratnya Jadi ini tuh teh celup Nanti bisa direbus dengan air hangat guys Kalau aku sih lebih suka yang madu korat ini ya Lebih simple dan praktis dan bisa aku bawa kemana-mana Ini pokoknya bagus banget hasilnya untuk tubuh kita Biar tetap sehat Dan ingat harus diimbangi juga dengan yang namanya olahraga Bener banget Oke mari makan yuk biar gak kelamaan Biar gak keburu dingin nih baksunya Cobain dari kuahnya Ini kuahnya kita udah campur ya Sama sambal Sudah ada racik lah Ya coba kuhain dulu Masih berkaldu Enak banget Pedasnya over gak atau pas Menurutku sih ini pedas Kalau aku sih belum ya Cobain langsungnya ada di baksunya Ini ada anaknya guys Baksunya kecilnya Kirikil nih Cobaan dulu Nah ini guys Baksunya Coba ini baksunya Gede banget Potongan gini aja gede banget Bisa gak ya Baksunya enak Berdaging Lembut Enak Enak nih baksunya Kalau yang pengen tau ini beli dimana Nanti kalian nonton di video ku di IG ya Aku udah pernah upload tuh videonya Ini juga Pantesan ini bakso Yang antriannya gak pernah sepi Bener gak? Hmm Enak guys Aku rekomen buat kalian nih Lagi guys Hmm Sih anaknya Jadi mereka itu Selain punya bakso Yang disi di dalamnya Pentropis kecilnya Ada apa aja ini? Ada yang urat Beranak biasa Dan beranak ngocor Wah enak Kebetulan nih kita belum makan ya Dari tadi pagi gak sih? Hmm Hmm Cobain pangsitnya Pangsit goreng yang udah setengah basah nih Kita coba ini Coba ini pake rawitnya Hmm 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 Mungkin karena dia posisinya besar jadi bikin bagian ini unik gitu ya Jadi pasti banyak orang penasaran gitu pengen beli Karena kalau di Bali itu jarang banget yang jual bakso dengan ukuran sebesar ini guys Kalau di luar Bali sih aku udah lihat udah banyak banget Sudah enak Sudah enak Wah Wah Kalau kalian tim diracik atau enggak sih Kalau aku suka diracik cuman biasanya pakai sambal aja Aku juga sih Kadang-kadang juga aku mesennya kayak mas bening gitu Jadi kita bisa racik dirumah Palingan juga pakai sambal aja Pedas Panas Enak Enaknya Ini bener-bener yang namanya merconnya enggak pelit cabainya pedas gila Itu lihat Cabainya banyak banget nih Cabainya itu direbus guys Jadi Enggak kelihatan banget Tapi dalamnya itu ada cabainya Pista Cobaan pangshit nah deh enak ya pangsit yang udah kecampur sama kuah tuh enak banget kalau aku suka tuh makan bakso pangsitnya dicocok ke kuahnya biar setengah basah kuahnya enaknya kita bikin video mukbang apalagi ya udah ide nggak pasti tentunya pedes karena aku suka pedes makanan pedes udah melekat banget di lidah orang Indonesia terutama guys kalau makan tanpa sambal itu kayaknya ada yang kurang gitu mengenyangkan loh guys ini satu porsi itu udah mengenyangkan jadi kalau ini dimakan bareng temen-temen ya berdua bertiga ini enak banget tahunya kita cobain ntar aja ya makan baksoin dulu guys ini gula sama abisin abis dikit lagi tuh habis cobain tahunya tahunya guys sayang banget potongan terakhir eh enggak dong lagi dua lagi dua tahunya itu si adonan kayak bakso gitu cuman nggak isi daging sih kayaknya enggak cekpung doang wah daunnya pedes tapi pedesnya tuh nggak ngelokit banget gitu enak masih bisa diterima lah ini pedes yang bisa dinikmatin jadi nggak bikin sakit perut tapi kalau misalnya kalian emang nggak terlalu suka pedes sih ini emang level udah lumayan pedes masih standar lah guys pedesnya nggak begitu mendeng lumayan pedas berasa pedesnya yang terakhir pakai rawit adonan baksonya juga nggak pelit sama daging sih berdaging aku dua kamu makan dua ya habis nggak tahunya kok nggak kenyang ah udah banget tuh baru mulai terasa perasa ah minum dulu deh oke jadi kita udah kelar ya bakso nya udah habis tinggal tahunya lagi dua nih guys aku sih udah kenyang banget tadi udah makan tahu dua juga dan aku nggak mau makan kita udah kenyang kenyang banget makan satu banget kita makan kita makan nanti aja ini ya simpen lagi dua nih wah itu biasa ya buat kalian udah nonton sepaki terimakasih banyak terimakasih banyak udah nonton video ini kalau kalian punya ide yang aku bilang tadi buat kita mau kembangin apa sih enaknya nanti di video selanjutnya kalian komen di kolom komentar kalau kita sih ada ide buat kulineran keluar bareng gitu ya kayaknya seru ya berdua gitu iya seru sih cuman kita belum ada persiapan sih kalau kalian setuju atau punya ide lainnya kalian komen kolom komentar ya closing oke segitu dulu video dari kita jangan lupa kalian like komen dan share video kita sebanyak sebanyaknya dan see you bye 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 bye